Kali ini kita akan bahas pendekatan melalui online chat Bisa dibilang, pendekatan melalui pesan chat itu gampang-gampang susah bro Gampangnya, lo jadi bisa lebih relax dan gak terlalu grogi Karena lo gak berhadapan langsung dengan wanita incaran lo Lo juga gak perlu melakukan banyak persiapan yang berhubungan dengan penampilan Cukup pasang foto profil yang lo sukai, yang menurut lo menarik bro Itu sudah cukup Tapi susahnya, lo gak bisa langsung menunjukkan kualitas diri lo melalui online chat Pesan apapun yang lo kirimkan akan mewakili kualitas dan penilaian tentang lo di matanya Sebaik apapun kualitas lo di pertemuan langsung Wanita bisa kehilangan minat jika chat lo sangat mempusankan bro Jangan mengira pertemuan lo adalah penentu segalanya Itu tidak 100% benar bro Bahkan setelah melihat lo secara langsung dan tahu kualitas lo sekalipun Wanita bisa saja gak mau lo ajak bertemu lagi Jika lo gagal untuk tetap membuatnya tertarik Melalui online chat, jangan pernah tanyakan dia sudah makan atau belum Sudah mandi atau belum Atau pertanyaan lagi apa yang sudah sangat-sangat mainstream Dan pastinya, kebanyakan wanita akan mewak dengan pertanyaan bodoh itu bro Apa pentingnya dia sudah makan, sudah mandi atau belum Wanita juga bisa merasakan lapar Dan dia akan makan dengan sendirinya tanpa kita suruh bro Kebanyakan wanita juga sangat menjaga kebersihan dan kecantikan dirinya Jadi gak perlu ditanya soal mandi Dan lo gak perlu tanya dia lagi apa Untuk memastikan dia sedang sibuk atau enggak Kesibukannya bukan 100% nurusan kita bro Jika dia gak membalas dalam beberapa jam Anggap saja dia sibuk Tapi jika dia sering gak menjawab lebih 18 jam Anggap saja dia sebenarnya gak tertarik sama lo Jangan mengirimi terlalu banyak pesan Jika dia gak membalas lo Satu pesan saja cukup bro Jika lo merasa kesepian dan sangat berharap mendapatkan balasan dari satu wanita Berarti lo belum berhasil menerapkan tips terakhir yang gue bagikan di video yang ini Wanita single manapun Gak akan keberatan untuk memberikan nomor kontaknya saat kalian bertemu secara langsung Karena bagi kebanyakan wanita itu bukan masalah serius Jika ternyata lo gak semenarik ekspetasinya Dia bisa saja senyapkan notifikasi dari lo Atau langsung membroker lo sekalian Jadi jangan takut meminta nomor wanita yang lo temui ya bro Semakin banyak kontak yang lo dapatkan Semakin baik untuk kesehatan mental lo Jika lo hanya mendekati satu wanita Dan gak ada pilihan lain Bisa-bisa lo akan merasa dirialah harapan satu-satunya Lo merasa dia istimewa Dia sempurna Dia wanita tercantik yang pernah lo kenal Ini tentu saja dia wanita tercantik yang lo kenal Karena lo gak memperluas jangkauan lo Lo terburu-buru untuk puas Dan merasa sudah menemukan cinta setelah bertemu Mengenal dan mendapatkan kontak satu wanita pendekatan lo itu Salah satu cara mendapatkan pasangan terbaik Lo harus menyeleksi dengan baik bro Jika lo hanya punya satu pilihan Itu bukan seleksi Tapi pasrah Lo akan terkesan putus asa Jika lo terus memberinya pujian Kalau lo sampai merasa dialah satu-satunya Wanita memang menyukai pujian Bahkan pujian yang palsu sekalipun bro Tapi Wanita juga akan merasa muak Jika mendapatkan pujian dari pria yang putus asa Karena semua pujian itu sudah sangat bisa diartikan Bahwa lo gak tahan dan ingin secepatnya memiliki wanita itu Nilai lo otomatis akan menurun tajam di mata wanita Karena lo hanya menginginkannya bro Kualitas lo juga bisa dinilai dari cara menggunakan emoji Emoji memang untuk menambahkan keseruan dan mengungkapkan ekspresi saja Tapi jika lo selalu menggunakan emoji di hampir semua chat yang lo kirimkan kepada wanita 95% lo akan gagal mendapatkan penilaian menarik di mata wanita Salam health value men Semangat bro Terima kasih telah menonton!